Saya sebagai kiai itu ya kadang-kadang itu nangis di depan Allah Orang-orang yang dulu pekerja nyari uang memang memang ya nyari uang Tapi barokahnya punya iman sedikit atau mungkin imannya biasa saja kerja di Korea Bikin komunitas mejid, mahasiswa yang di Jerman, di Amerika juga punya komunitas bikin mejid Padahal lantikan di kampungnya itu mungkin orang yang sering merasakan kiainya Kadang kurang cocok atau mejidnya kurang gimana Jadi kalau di daerah yang Islamnya sudah sehat itu agak-agak komplain Perannya buntu saja sudah geger Tapi dia ketika di daerah yang tidak ada mejid, berikhtiar untuk bikin mejid Dulu Rasulullah SAW pernah mengingatkan kita semua akan Hak-hak bertetangga atau hak-hak bersosial Ada satu orang yang punya tiga hak Yaitu dia seorang Muslim berarti saudara seagama Dia kerabat Anda berarti saudara karena kerabat, unsur genetik Tiga karena dekat Sehingga tetangga yang seperti ini punya tiga hak Yaitu hak satu agama, satu kerabat, dan satu komunitas Kedua yang punya dua hak Yaitu dekat dan seagama tapi tidak keluarga Terus ketiga yang punya satu hak Yaitu atas nama mereka dekat meskipun beda agama Sehingga dari dulu Islam tidak pernah bermasalah Ketika berteman sama non-Muslim, sama komunitas yang macam-macam Karena ketika kita bertetangga Siapapun dia itu punya satu hak untuk kita berbuat baik Sebagai atas nama tetangga Disebut hak kuljer Lalu lama-lama ada komunitas yang bernama negara Baik bersistem republik maupun bersistem kerajaan Atau dengan sistem-sistem yang lain Yang mengharuskan kita bersosialisasi secara baik Nah lalu yang jadi ciri khas pesantren Ciri khas hazanah ulama adalah Berbuat baik sama orang lain itu gampang Gampangnya itu dimulai bahwa dengan berbuat baik itu kita dapat pahala Kedua dengan cara tawadu Tawadu itu tidak merasa benar sendiri Tidak merasa superior sendiri Tidak merasa paling top sendiri Ada beberapa paradok ya Yang mungkin menjadi pelajaran kita Mungkin diantara kita ada yang doktor Ada yang profesor Ada yang kiai alim Ada yang macam-macam pengusaha top Tapi seringnya orang tuanya itu Kadang-kadang itu tidak tamat SD Tidak tamat SMP Jadi orang tidak tamat SMP Bisa mengkader Atau menciptakan orang sampai doktor Kadang-kadang kita yang doktor Menjadikan anak naik kelas saja susah Pertanyaannya yang pinter itu siapa Jadi orang awam bisa menjadikan anaknya alim Doktor, kiai Tapi setelah kita doktor Karena mungkin hidup kita makan Atau jabatan kita mentereng itu Didik anak itu susahnya bukan main Sehingga disini orang harus berlatih kearifan Dulu mungkin ketika kita kecil Karena dengan segala keterbatasan keluarga kita Juga komunitas kita Atau zaman kita itu Yang menggerakkan kehidupan itu kearifan Sehingga orang itu bawaannya sudah bijak Mengalami apa saja bijak Misalnya tidak punya uang Ya tetap punya harapan Tapi kalau sekarang tidak Belum-belum sudah ditabungkan Diasuransikan Sehingga orang itu kepercayaan sama materi itu Luar biasa Bergantung sama materi Dan itu awal dari masalah Ketika yang diangen-angen itu tidak ada Karena terlalu bergantung sama materi Jika kita yang nekuni dunia ulama Nekuni dunia fukih Kita terus belajar Belajar bahwa orang-orang top itu Dilahirkan dari kearifan Bukan dari hal yang bersifat materi Kearifan ini penting Saya beri contoh Dulu Ada orang itu Kholik-kholik itu Dalam bahasa Arab Artinya preman Itu dia preman sekali Ketika Nabi Isa jalan-jalan Dengan khawariin Kaum-kaum pilihan Bawaannya orang sholah itu Mulai dulu itu menarik Meskipun bagi orang yang tidak sholah Jadi saya ulang lagi Bawaannya orang sholah itu Auranya menarik Meskipun bagi yang tidak sholah Singkat cerita preman ini Spontan Ingin bergabung Ingin bergabung Pendereknya Nabi Isa dan khawariin Tapi apa yang terjadi Si khawari ini Pendereknya Nabi Isa itu Mempercepat jalannya Karena beliau tidak mau Sejajar dengan preman tadi Si preman melambatkan jalannya Karena tidak ingin setara Atau segaris dengan yang khawari Karena merasa tidak sholah Masa orang tidak sholah Kok jalan bersama orang sholah Itu merasa Tidak pantas Yang khawariin Merasa ingin cepat Karena angkuhnya Tidak ingin jejer orang preman Saat itu juga Allah memberi wahyu kepada Nabi Isa Wahai Isa Bilang ke santri kamu itu Yang orang khawariin Semua kebaikannya saya hapus Dan bilang Sama yang preman itu Semua keburukannya Tak hapus Yang satu Di hapus kebaikannya Karena angkuh Yang satu Di hapus kejelekannya Karena tawatu Sekata Allah Dua-duanya harus mulai dari nol Untuk menjadi orang baik Yang satu Kehilangan semua kebaikannya Yang satu Kehilangan semua keburukannya Sehingga dari cerita-cerita Kitab seperti ini Di kitab Ikhya Saya menyaksikan sendiri Guru saya G.H.M. Menjubar Bapak saya Mulai cerita Orang-orang sholah dulu Itu bertetangga Dengan siapapun Tidak masalah Karena Ada orang yang Sedang fasek Sedang preman Sedang itu Dibasakan sedang Sedang itu Tidak ada jaminan Kalau berakhir Dengan seperti itu Jadi Bagian dari Kearifan K.I.K.I. Berbangsa Dan bernegara Karena tidak pernah Menstigmasi Bahwa orang lain Itu lebih buruk Ketimbang kita Sehingga Kita nyaman saja Nyaman Berteman siapa saja Karena kita Tidak pernah punya Perasaan lebih baik Nah disini Kenapa Para kia itu Fleksibel Berteman berbagai kelompok Karena tidak pernah Merasa lebih baik Atau dalam bahasa Terkenalnya Disebut tawaduk Jadi ketika Orang merasa Lebih baik Maka akan ada Keangkuan Keangkuan ini Melahirkan sentimen Sentimen ini Lama-lama Menjadikan sosial Yang tidak sehat Bisa kios Nah dari pelajaran itu Akhirnya kita Kita-kita Cara Bernegara Kita cara Bersosialisasi Itu ya Nyaman-nyaman saja Karena Allah Ta'ala itu Membuat status Sebenarnya itu Di akhir Disebut Husnul Khotimah Atau Su'ul Khotimah Jadi banyak Dicerita orang-orang Dulu Orang yang nyantri Dari awal Niat nyantri Tidak jadi-jadi Wali Sunan Kalijogo Yang pertama Kenal Sunan Bunang Karena ingin Garong Karena ingin Begal Dalam cerita-cerita Yang legendaris itu Justru jadi Santrinya Dan jadi wali Jadi perkenalan Yang awalnya Tak baik Berakhir dengan Baik Kadang-kadang Perkenalan yang baik Berakhir dengan Kroni Dengan macam-macam Yang tidak baik Nah Dari sekian peristiwa itu Akhirnya para ulama Menyimpulkan Bahwa hanya Biyadihi Al-Amru Hanya Allah Yang bisa mengendalikan Semua urusan Sampai-sampai Nabi misalnya Diurang berkenan Sama namanya Wahsy Karena Wahsy itu Pembunuh Syed Hamzah Paman yang paling Dicintai Rasulullah Itu manggelnya Nabi sebagai manusia Itu yang manggel betul Tapi sama Allah Justru Wahsy ini Dikasih hidayat Kemudian menjadi Islam Dan Islamnya Baik sekali Dan dulu Ada sahabat Namanya Sa'labah itu Pecinta-mejit Sering ibadah Tapi karena Mungkin Sangin overnya Atau gimana Dia trauma Jadi orang soleh Malah jadi orang Tidak benar Cerita-cerita Seperti ini Memang tidak bisa Dijeneralisir Tidak bisa Dijeneralisir Untuk curiga Sama orang-orang soleh Tapi Tapi Saya pastikan Cerita seperti ini Itu melahirkan Kearifan Kearifan Bahwa Manusia itu Akan selalu Dalam Randa petik Ketakutan Dalam Kekhawatiran Bahwa Mereka Tidak bisa Mengakhiri Hidupnya Dengan baik Sehingga Disini Melahirkan Kearifan Dan dari Kearifan Itu Kita Bernegara Itu akan Baik Karena kita Tidak mungkin Menstigmasi Kelompok lain Itu Sangat buruk Atau Sangat Bahaya Atau Ancaman Karena Kita Sama-sama Punya Kearifan Untuk Berkawan Bersosialisasi Kiai-kiai Kecil Itu kan Lakunya Itu Di acara-acara Kecil Kalau Kiai Besarnya Datang Pasti Ini Tidak Keduman Jadi Acara Manakipan Kek Besar Datang Jadi Lakun Tidak Ada Acara Gitu Saja Kok Yang Besar Datang Pasti Jadi Tidak Laku Ada Acara Seminar Di SMP Yang Datang Rektor Unifex Itu kan Terus Tidak Payu Yang Menara Sumber Kecil Kecil Jadi Dibalik Datang Yang Niatnya Merakyat Menutup Atau Memahjubkan Orang-orang Harusnya Jadi Aktor Disitu Itu kan Ibarat Kita Bikin Toko Besar Di Daerah Tertinggal Niatnya Baik Daerah Itu Maju Kebutuhannya Terpenuhi Disini Terus Ada Kearifan Dalam Kitab Hikam Yang Dijelaskan Itu Manusia Itu Siapa Manusia Itu Orang Yang Saat Baik Saja Itu Ada Jelek Apalagi Saat Jelek Dulu Bapak Saya Sering Guyan Kalau Ada Imam Mejid Istiqomah Jadi Imam Terus Sampai Tua Jadi Imam Kan Seringnya Dipuji Istiqomah Tapi Kata Bapak Saya Gara Gara Istiqomah Tidak Ada Kader Sampai Orang Lain Frustasi Jadi Imam Jadi Di Balik Istiqomah Ini Sebetulnya Memahjubkan Sekian Kader Imam Karena Orang Lain Jadi Imam Tidak Berani Tidak Tidak Ada Kadir Tapi Misalnya Dia Pelintan Tidak Baik Masa Imam Kok Pelintan Kadang Kadir Kadang Orang Yang Terlalu Mencintai Istri Juga Gitu Kalau Terlalu Harmonis Pasti Ibunya Terancam Saudara Saudara Keluarganya Terancam Sehingga Hubungan Sosialnya Dengan Keluarganya Kurang Baik Begitu Juga Dengan Teman Temannya Tapi Kalau Agama Menyarankan Dengan Istri Mesra Juga Keliru Masa Menyarankan Begitu Tapi Kalau Terlalu Mesra Pasti Hak Yang Tergantung Ini Yang Disebut Mukhasabah Mukhasabah Itu Kata Kitab Hikam Kita Harus Mengevaluasi Bahkan Dalam Hal-hal Yang Baik Termasuk Dalam Kitab Itu Dijelaskan Bahkan Minta Surga Saja Atau Minta Neraka Itu Kadang-kadang Kurang Baik Bukan Karena Mintanya Yang Kurang Baik Orang Soleh Ini Cerita Orang Soleh Nanti Orang-orang Yang Soleh Kalau Ketemu Allah Masih Di Masih Agak Disalahkan Kenapa Kamu Ibadah Terus Gusti Karena Saya Ingin Masuk Surga Yang Satu Ditanya Kenapa Kamu Ibadah Serius Karena Takut Masuk Neraka Akhirnya Allah Hentikan Masyur Dalam Hadis Lawlam Akhluk Jannatan Walan Naran Alam Akun Ahlan An Uto'a Lalu Andekan Saya Bikin Surga Atau Neraka Lalu Kamu Nggak Nyembah Saya Berarti Kamu Nye Saya Karena Saya Bikin Surga Saya Bikin Saya Kaget Orang Sholeh Padahal Allah Selalu Tuhan Meskipun Tidak Bikin Surga Dan Tidak Bikin Raka Tapi Orang Bisa Baik Itu Karena Dimotivasi Ada Surga Dan Raka Tapi Andekan Kita Menyembah Allah Karena Surga Kanan Raka Problemnya Lalu Kalau Allah Nggak Bikin Surga Pan Raka Apa Kita Tidak Baik Nggak Menyembah Allah Sehingga Kalau Di Quran Takutlah Kepada Saya Kalau Kamu Punya Akal Jadi Takutnya Bukan Kepada Masuk Surga Takut Masuk Neraka Tapi Takutnya Baga Waswana Bapak Begitu Juga Hubungan Kita Dengan Istri Tidak Muji Istri Itu Gimana Kita Misalnya Ditanya Kenapa Kamu Mencintai Istri Kamu Karena Dia Cantik Karena Dia Baik Sebenarnya Kalimat Itu Bahaya Bahayanya Adalah Berarti Suatu Saat Dibuji Cantik Padahal Sebenarnya Ini Masalah Kalau Mencintai Karena Cantik Suatu Saat Pasti Cantik Artinya Apa Apapun Pilihan Kata Kita Sebenarnya Ada Banyak Masalah Karena Tadi Menurut Kitab Fika Manusia Itu Siapa Orang Yang Saat Baik Saat Saat Ada Jelek Kalau Kamu Mencintai Seseorang Karena Dia Baik Berarti Suatu Saat Kalau Tidak Baik Kamu Tidak Surga Berarti Kamu Tidak Menyembah Allah Padahal Tidak Kita Menyembah Allah Meskipun Andai Allah Tidak Bikin Surga Tidak Bikin Neraka Nah Evaluasi Evaluasi Seperti Ini Itu Dibutuhkan Karena Kita Bernegara Sampai Sebaik Ini Itu Barokah Tawadu Tawadu Itu Tidak Pernah Menfonis Bahwa Kelompok Lain Atau Orang Lain Itu Lebih Baik Ketimbang Kita Saya Punya Contoh Saya Punya Santri Banyak Cerita Cerita Seperti Ini Yang Tidak Pati Alim Barokah Tidak Alim Hidup Di Daerah Tertinggal Di Kampus Gara Gara Dia Tidak Kumplot Mungkin Atau Mahasiswa Biasa Mungkin Hidup Di Daerah Tertinggal Barokah Hidup Di Daerah Tertinggal Semuanya Dia Pionir Hero Bikin Mejit Sendiri Pendiri Mejit Begitu Juga Anak Mahasiswa Yang Di Kampung Kamu Tertinggal Mungkin Dia Mengadakan Pipanisasi Dari Gunung Atau Apalah Bantu Masyarakat Yang Semuanya Dia Serba Pionir Tapi Kita Kita Yang Mungkin Elit Beberapa Santri Yang Pinter Mungkin Karena Juara Tahvid Atau Juara Apa Terus Di Umroh Kan Kemekah Terus Kalau Ngaji Di Mejit Mungkin Ya Disamoni Pake Uang Kas Mejit Begitu Juga Kalau Kita Kumplot Mungkin Beasiswa Dapat Dari Negara Kita Kuliah Di Jerman Di Amerika Nah Nanti Pertanyaannya Ketika Di Akhirat Itu Joyang Santri Yang Tidak Pinter Tadi Karena Dia Statusnya Pendiri Mejit Mengadakan Mejit Dari Ada Menjadi Ada Sementara Kita Kita Yang Terhormat Kadang Kadang Hisap Berat Kamu Dapat Salam Templet Dari Uang Mejit Jadi Hubungan Kita Dengan Ibadah Mendapat Yang Santri Dapati Pinter Memberi Mahasiswa Juga Gitu Mahasiswa Kurang Pinter Hubungannya Dengan Negara Memberi Ada Daerah Tertinggal Yang Dia Pemberinya Pemberi Itu Artinya Mengatur Daerah Situ Yang Tertinggal Punya Akses Jalan Barokah Dia Punya Mata Air Barokah Dia Kadang Yang Pinter Hubungannya Dengan Negara Mendapat Nah Disini Namanya Mukha Sabah Jadi Ya Tapi Terus Kita Menyariatkan Kalau Gitu Goblok Saja Gus Jangan Gublok Disyariatkan Tapi Kalau Andakan Semuanya Pinter Itu Ya Kacau Dunia Ini Ya Kacau Karena Hubungannya Pasti Inginya Mendapat Bukan Memberi Nah Barokah Hal-hal Seperti Ini Alhamdulillah Di Indonesia TV-TV Itu Juga Sering Memberi Penghormatan Kepada Orang-orang Yang Pionir Di Daerah-daerah Tertinggal Nah Ini Penting Saya Utarakan Supaya Perasaan Kita Berbangsa Dan Bernegara Itu Jaga Empati Sama Yang Lain Jaga Kehormatan Jaga Saya Sebagai Kiai Itu Kadang-kadang Itu Nangis Di Depan Allah Orang-orang Yang Dulu Pekerja Nyari Uang Memang Memang Nyari Uang Barokah Punya Iman Sedikit Atau Mungkin Iman Biasa Saja Kerja Di Korea Bikin Komunitas Mejid Mahasiswa Yang Di Jerman Di Amerika Juga Punya Komunitas Bikin Mejid Padahal Lentikan Di Kampung Itu Mungkin Orang Yang Sering Merasa Nikyai Kadang Kurang Cocok Atau Mejid Kurang Gimana Jadi Kalau Di Daerah Yang Islam Sudah Sehat Agak Komplen Perannya Buntu Saja Sudah Gager Tapi Dia Ketika Di Daerah Nggak Ada Mejid Berikhtiar Untuk Bikin Mejid Jadi Komunitas Kesolehan Itu Kadang-kadang Kemapanan Kalau Terlalu Lama Itu Hanya Melahirkan Orang Ingin Komplen Tapi Yang Tidak Mapan Sama Sekali Malah Melahirkan Orang Itu Heroik Ketika Negara Ini Sehat Mungkin Orang Malah Menuntut Negara Wadah Zaman Belum Sebelum Berbentuk Negara Orang Semuanya Ingin Memberikan Hartanya Bahkan Nyawanya Untuk Memperdekakan Indonesia Sehingga Pesan Saya Sama Universitas Veteran Bahwa Ketika Kita Mapan Pun Dengan Asumsi Tidak Mapan Sehingga Hubungan Kita Dengan Institusi Dengan Yayasan Dengan Pesantren Dengan Yang Kita Pimpin Hubungan Heroik Bukan Hubungan Mendata Saya Termasuk Orang Yang Sering Dimintai Nasihat Banyak Rektor Banyak Pejabat Juga Banyak Kawan Kiai Saya Terobati Semuanya Kita Termasuk Selamapan Usahakan Hubungan Hubungan Heroik Sehingga Ingin Memberi Disini Disebut Orang Baik Siapa Orang Yang Hubungannya Itu Ingin Memberi Bukan Ingin Mendapat Sehingga Rasulullah Berkali-kali Ngentikan Di mana-mana Itu Tangan Memberi Lebih baik Lebih Tangan Meminta Nah Sekarang Kenapa Banyak Problem Di Beberapa Negara Karena Ketika Orang Terus Pinter Atau Pinter Saya Tidak Perlu Nyebut Terjadi Apa Hubungannya Itu Kalau Sudah Pinter Jadi Dosen Elite Harus Dapat Berapa Kalau Kia Elite Harus Dapat Kalau Semuanya Ingin Mendapat Ini Negara Bisa Pusing Yang Guru Besar Ingin Dapat Banyak Karena Guru Besar K Besar Karena K Besar Yang Miskin Juga Ingin Mendapat Karena Miskin Nah Kalau Semua Orang Yang Pinter Yang Buduh Setengah Pinter Setengah Buduh Hubungannya Dengan Negara Ingin Mendapat Ini Negara Bisa Keteter Tapi Kalau Hubungannya Ingin Memberi Atau Kalaupun Ingin Intinya Agama Ini Menitik Beratkan Supaya Hubungan Kita Dengan Orang Lain Dengan Negara Itu Kalau Bisa Hubungannya Itu Ingin Memberi Bukan Ingin Mendapat Tapi Kalau Semuanya Yang Miskin Merasa Berat Mendapat Karena Miskin Yang Guru Besar Karena Guru Besarnya K Besar Semuanya Menyarif Dirinya Sendiri Ini Akan Gaji Dulu Zaman Pra Kemerdekaan Atau Kalau Dalam Islam Pra Kemenangan Itu Semua Sahabat Semua Saudara Kita Kalau Dalam Pra Kemerdekaan Semua Orang Indonesia Hubungannya Sama Negara Itu Ingin Memberi Jika Negara Ini Bisa Berdiri Bisa Merdeka Ketika Sebelum Ada Institusi Belum Ada Tata Struktur Negara Sementara Negara Sesehat Apapun Kalau Hubungan Masyarakat Ingin Mendapat Itu Berat Di Disini Heroiknya Para Leluhur Kita Bahwa Mereka Bisa Melewati Masa-masa Sulit Karena Dengan Mental Ingin Memberi Ya Memberi Apa Saja Entah Pikirannya Entah Keuangannya Bahkan Kalau Dulu Nyawanya